Pendekar panji sakti jilid 41 perburuan di padang rumput. Suara pekihkan nyaring berkumandang di padang rumput. Suara pekihkan itu bergerak bagaikan larinya kuda jempolan, dalam sekejap metu sudah makin mendekat, parah. Jago yang masih diceka merasa ngeri, kembali dibuat bergidik, berdebar jantungnya sesudah mendengar pekihkan nyaring itu. Tanpa sadar gibeng mulai menggeser tubuhnya, bergerak mendekati Tia Cingsu. Si, siapa itu bisik Tia Cingsu dengan wajah berubah? SSSTTT, tutup mulut, cepat tiarap bentaim di cepat. Belum selesai dia menegur, suara pekihkan itu sudah tiba di atas kepala mereka. Tia Cingsu tidak sempat berpikir panjang lagi, cepat dia tarik tangan gibeng dan menjatuhkan diri ke tanah, dengan menggunakan tubuhnya dia tindih badan gibeng. Pada saat dan keadaan seperti itu, dia hanya berpendapat melindungi gadis yang berada di sampingnya merupakan tanggung jawab yang sepantasnya dialakukan, tentang masalah perbedaan antara laki dan perempuan, dia sudah merupakannya. WS, sesosok bayangan manusia, diiringi suara pekihkan panjang melintas di atas kepalanya, menyusul kemudian WS, lagi-lagi sesosok bayangan manusia melintas. Kedua orang itu, yang satu melarikan diri sementara yang lain mengejar, gerakan tubuh mereka cepat bagaikan. Sambaran petir, itulah sebabnya suara ujung baju mereka yang tersampuk angin menimbulkan suara lengkingan tajam yang menusuk pendengaran. Walaupun Tia Cingsu tidak sempat melihat gerakan tubuh kedua orang itu, namun cukup didengar dari ujung baju mereka yang tersampuk angin bisa diduga mereka adalah jago-jago silat dunia persilatan yang memiliki ilmu meringankan tubuh sangat tinggi. Dalam pada itu meski Imgi memerintahkan muridnya tiarap, dia sendiri justru masih tetap berdiri tegak, sama sekali tidak bergerak. Sepasang kaki kedua sosok bayangan manusia itu nyaris menginjak kepalanya, namun jangankan memiringkan kepala, orang tua itu justru masih berdiri tegak sambil melotot besar. Dengan cepat dia dapat mengenali kedua sosok bayangan manusia itu adalah Hang Losu yang sedang kabur dan lengket Hang yang telah berubah jadi dewa racun mengejar di belakangnya. Menanti suara pekikan itu menjauh, Tia Cingsu baru mendengar suara rintihan lirih berkumandang dari bawah tubuhnya, sekarang dia baru sadar badannya sedang menindis tubuh seorang gadis molek. Kontan saja pipinya merah dan panas, jantungnya berdebar keras, buru-buru dia bangun terduduk, meski masih menundukan kepala, tidak urung sorot matanya secara diam diam melirik ke arah gadis yang berada di sisinya. Gibeng masih berbaring di atas tanah, bahunya bergoncang keras, dadanya naik turun dengan kerasnya, jelas jantungnya masih berdebar kencang, tidak jelas dia sedang jengah, mendongkol, keberatan atau memang tidak berani bangkit? Tia Cingsu sendiri pun merasa detak jantungnya berdebar sangat kencang, seolah-olah hendak menjebol dadanya dan melompat keluar. Lewat sesaat kemudian, tidak tahan dia menyapa, Nona. Eh, harap Nona jangan marah, ujar pemuda itu tergagap, baru sancai he hanya, hanya, tiba-tiba gibeng bangkit berdiri, sahutnya sambil menundukan kepala dan tertawa, kau telah mempertaruhkan segalanya demi melindungi keselamatanku, masa aku marah padamu. Sesungguhnya dia adalah seorang gadis periang dan sangat terbuka, ketika secara tiba-tiba tubuhnya ditindih tubuh seorang pemuda yang gagah dan kekar, entah mengapa dalam hati justru muncul sebuah perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya, dia tidak tahu apakah itu lantaran jengah atau perasaan lain. Sekarang meskipun dia telah berusaha berlagak seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu, tidak urung merah jengah juga pipinya, sepasang matanya yang bening bagaikan air di musim gugur tidak pernah terangkat kembali. Walaupun kedua orang itu sama-sama tidak berani mendongakan kepala, namun dengus napas mereka terdengar jelas, perasaan hangat dan manis sama-sama timbul dalam hati mereka berdua, apalagi Tia Cingsu, dia merasakan hatinya kebat-kebit tidak keruan, sukmanya serasa melayang meninggalkan raga, nyaris terkesima dan dibuat bodoh. Mendadak terdengar Im Gi membentaknya ring, Tingsu, angkat wajahmu Tia Ciu berada di sini T, Tia Ciu tidak berani nonagi. Dengan kepala tertunduk rendah dan mempermainkan ujung bajunya, Gi Beng mengiakan. Dengan suara berat Im Gi berkata lebih jauh, setiap murid perguruan Taiki Bun memikul tanggung jawab membalas dendam kesumat sedalam lautan, semangat juang mereka tidak boleh terkikis oleh cinta kasih muda mudi, aku, aku tahu, kalau sudah tahu, kenapa kau belum pergi dari sini bentak Im Gi lebih jauh. Gi Beng tertegun, sambil mengangkat wajah dia berseru, tapi, tapi, tidak usah banyak bicara, cepat tinggalkan tempat ini tapi, tapi saat ini Mara Bahaya sedang mengancam, masa kau, kau orang tua tega membiarkan dia seorang gadis muda pergi begitu saja? Dia harus pergi kemana protes Tia Cingsu. Kau anggap urusan pribadinya jauh lebih penting daripada membalas dendam kesumat perguruan kita bentak Im Gi semakin gusar. Tapi, baru saja dia nyaris kau tidak usah bicara lagi, tukas Gi Beng sambil melompat bangun, aku segera akan pergi. Biar cuma seorang gadis muda, sudah lama aku berkelana dalam dunia persilatan, Masa kau khawatir aku bakal ditelan orang lain waktu itu pengaruh totokan jalan darahnya telah bebas, lambat laun peredaran darah tubuhnya juga telah berjalan lancar, sekalipun gerakan tubuhnya masih belum lancar, paling tidak dia sudah mampu bangkit berdiri. Im Gi sama sekali tidak berpaling, kembali serunya, paling bagus memang begitu, Sekarang cepat pergi dari sini kalau aku sudah bilang akan pergi, aku pasti akan pergi. Kelihatan sekali perasaan gadis itu penuh diliputi gejolak emosi, nada suaranya agak parau dan sesenggulkan, setelah berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dia berpaling lagi dan ujarnya sambil tertawa dingin. Sebelum pergi, ada beberapa persoalan ingin ku tanyakan kepadamu cepat katakan kau suruh aku meninggalkan tempat ini, memangnya kau takut aku akan merayu dan menggaet muridmu Im Gi sama sekali tidak menyangka gadis yang dihadapinya begitu terbuka dan berani bicara belak-belakan. Bahkan langsung menyodorkan pertanyaan yang terus terang kepadanya. Untuk sejenak dia tertegun, soal ini, HMM, kalau begitu ku beritahu padamu, meski cinta mudamu didapat mengikis semangat juang seseorang, sebaliknya cinta pun bisa membangkitkan semangat juang, memangnya kau anggap dengan menjadikan setiap murid perguruan Raiki Bun Bagai Hwasio, maka mereka akan punya semangat untuk membalas denam? HMM, keliru besar jika kau berpendapat begitu, ingat, tidak seorang manusia pun di dunia ini yang bisa mencegah mudamu dibercinta, tutup mulutmu Hardik Im Gi Kusar. Gi Beng tidak peduli, ujarnya lebih lanjut, apalagi sejak mula aku memang tidak pernah pandang sebelah netel, terhadap anak murid perguruan Taiki Bun, sudah terlalu banyak perempuan yang disakiti hatinya oleh anggota perguruan Taiki Bun, kemudian setelah tertawa dingin, lanjutnya, kalian bukan saja tidak tahu bagaimana harus melindungi anak bini sendiri, membiarkan anak bini sendiri dianiaya orang, disiksa orang, bahkan tindak tanduk serta ulah sendiri pun mendatangkan banyak kesedihan buat mereka, terhitung enghiong hohan macam apa kalian itu? HMM, aku lihat dendam sakit hati ini. Lebih baik tidak usah dibalas, urus dulu anak bini sendiri, selamatkan dulu mereka sebelum memikirkan hal lainnya tidak terlukiskan rasa kaget dan gusar Im Gi setelah dicacimaki seperti itu, mimpi pun dia tidak menyangka ada orang berani bicara semacam itu di hadapannya. Aku telah selesai berbicara dan sudah waktunya pergi, kata Gi Beng lebih lanjut, coba pikirkan kembali perkataanku tadi dengan seksama tanpa berpaling lagi dia segera beranjak pergi dari situ. Tiap Cingsu hanya mengawasi bayangan tunggungnya dengan termangu, dia ingin memanggil namun tidak berani. Pada saat itulah suara pekikan aneh itu tiba-tiba berbalik lagi ke arah mereka. Kali ini suara pekikan aneh itu datang jauh lebih cepat, bahkan jauh lebih menggetarkan sukma. Mendadak tubuh Gi Beng terhuyung, lalu terjatuh ke tanah. Tiap Cingsu tidak ambil peduli lagi, cepat dia menerkam ke depan, kali ini mereka berdua sudah bersiap, mereka ingin tahu siapa gerangan yang sedang melintas, maka walaupun menjatuhkan diri ke tanah, mereka masih menyempatkan untuk berpaling. Dua sosok bayangan manusia yang saling mengejar itu kembali melintas di atas kepala Imgi, melintas bagaikan motor saja, jika mereka melintas beberapa inci lebih ke bawah, miscaya batok kepala orang tua itu akan tertendang. Kenapa kau, kau orang tua tidak tiarap seru Tiap Cingsu ketakutan? Binatang, memangnya kau lupa siapa gurumu dan apa kedudukanku dalam dunia perselatan seru Imgi Gusar, kau sangka aku boleh sebarangan bertiarap. HMM, sebagai anggota perguruan Taikibun, aku lebih suka mampus, mendadak suara pekikan aneh itu hilang tak berbekas, suasana di sekeliling tempat itu pun kembali dicekam dalam keheningan yang luar biasa. Keheningan ini muncul sangat mendadak, jauh lebih menggetarkan sukma dibanding ketika mendengar suara pekikan tadi, bahkan Imgi sendiri pun mau tidak mau seketika menghentikan pembicaraannya dan tidak berani bersuara lagi. Tidak lama kemudian terdengar suara Hang Losu yang parau tapi melengking tajam berkumandang lagi. Terdengar dia membentak nyaring, aku tahukah sudah datang, kenapa tidak berani menampakkan diri? Aku percaya barang yang kau pinjam. Dariku pun sudah kau bawa, cepat kembalikan kepadaku, cepat, suara itu bergema sebentar dari kiri sebentar dari kanan, sebentar dari belakang sebentar pula dari depan, jelas selama pembicaraan berlangsung, tubuhnya sama sekali tidak pernah berhenti bergerak. Tidak ada jawaban, suasana tetap pening. Kembali semua orang dibuat tercengang dan tidak habis mengerti, tanpa terasa pikirnya, siapa yang telah datang? Sebenarnya Hang Losu sedang berbicara dengan siapa setelah menunggu sesaat tanpa jawaban, akhirnya Hang Losu mulai mencaci maki kalang kabut. Dasar nenek sihir berhati busuk, kau bersembunyi di mana umpatnya gusar, lohu dikejar sampai hampir putus napas, kenapa kau belum juga menampakkan diri menolong aku? Memangnya kasih nenek busuk ingin melihat aku mampus, agar kau bisa mengangkangi barang yang kau pinjam? Kau toh tahu, hanya dia yang sanggup membendung si burung beracun itu jangan-jangan yang sedang dimaki adalah hoajini maugumam imgi tanpa terasa. Dari nada bicaranya, aku rasa bukan sahut gireng, tapi bisa dipastikan orang yang jadi pasaran makiannya adalah seorang wanita, bahkan wanita itu pernah meminjam sebuah barang penting darinya, kini semua orang sedang dicekam perasaan ingin tahu, seakan mereka sudah melupakan ganjalan yang baru saja terjadi. Imgi termenung beberapa saat, kembali ujarnya, benda apa di dunia ini yang bisa membendung dewa racun? Pertanyaan ini sulit rasanya untuk dijawab, yang dimaksud dia rasanya bukan barang, melainkan manusia, tiba-tiba Tia Cingsu menyela. Eh, rasanya begitu, tapi siapa di dunia saat ini yang sanggup membendung dewa racun? Kata Imgi dengan kening berkerut, bila orang itu betul-betul memiliki kemampuan semacam itu, kenapa pula bisa saling pinjam oleh kedua orang itu? Semua orang berusaha menduga dan menebak, namun akhirnya tiada jawaban yang ditemukan. Dalam pada itu suara makian telah bergeser ke sisi kiri. Sereet, terdengar desingan angin tajam bergema, Hang Losu telah melintas dari rerumputan di sisi mereka, sementara si dewa racun Leng Net Hang mengejar ketat di belakangnya. Tapi anehnya, kini di belakang dewa racun telah bertambah lagi dengan sesosok bayangan manusia. Bayangan itu memiliki perawakan tubuh yang kecil munggil, namun kelihayan ilmu meringankan tubuhnya sungguh menggidikan hati, dia menempel terus di belakang dewa racun tanpa menimbulkan suara, walaupun jaraknya tidak kelewat jauh, ternyata dewa racun tidak menyadari akan hal itu. Tiga sosok bayangan manusia melintas dan lenyap kembali di balik kerumputan. Imgi termenung sejenak, lalu bisiknya, jangan-jangan orang itu yang sedang dimaki Hang Losuahm, kelihatannya orang itu mirip seorang wanita, berubah paras muka Imgi. Perempuan di kolong langit, rasanya hanya satu orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh sangat tangguh, mungkin termasuk si hujan grimis Hoa Busoat pun belum tentu tidak dapat menandinginya. Siapa yang keorang tua maksud tanya Tia Cingsu agak tertarik. Si sambaran petir Chow Sem Nyo Tia Cingsu dan Gibeng segera saling pandang, diam-diam mereka menghembuskan napas dingin. Sekarang angin, hujan, kilat dan guntur, empat jagoan dari Bilokau telah muncul lengkap di sini, satu kejadian yang tidak akan dipercaya siapapun, lanjut Imgi dengan suara dalam. Perlu diketahui, siapapun dari angin, hujan, kilat maupun guntur yang menampakan diri, kejadian itu sudah cukup menggetarkan seluruh dunia persilatan, apalagi sekarang mereka muncul berempat, muncul bersama-sama, jelas peristiwa semacam ini sangat menghebohkan. Gibeng segera bergumam, waah, dengan kehadiran mereka berempat, lembah ini bakal lebih ramai lagi, aaaai. Siapapun dari mereka berempat sudah lebih dari cukup untuk memporak-porantakan tempat ini, kalau begitu lebih baik, lebih baik kita pergi saja, ajak Tia Cingsu tergagap dengan kehadiran mereka berempat di sini, tapi setelah melirik Imgi sekejap, dia segera menelan kembali perkataan yang belum sempat diucapkan. Biarpun perkataan berikut tidak berani dia ucapkan, tapi orang lain pun bisa menebak apa yang hendak dia katakan, dengan kehadiran mereka berempat, apa arti kepandaian silat yang kita miliki? Apa pula yang bisa kita lakukan? Tentu saja jika kungfu yang mereka miliki dibandingkan dengan kemampuan Chosem Nyo berempat, boleh dibilang ibarat cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan sinar rembulan. Betul, bisik di Beng, mumpung saat ini mereka sedang cakar, kenapa kita tidak segera meloloskan diri? Andai, jangan mengungkit soal pergi lagi tukas Imgi tiba-tiba dengan penuh hamarah. Tapi meski tidak pergi, apa, saat ini mereka sedang gontok-gontokan, bisa dipastikan tidak sempat buat mereka memperhatikan urusan orang lain, inilah kesempatan paling baik buat kita untuk bertindak, bertindak Gie Beng mengeditkan mata. Betul, bertindak. Aku yakin orang-orang Gohlo Beng pasti sedang bersembunyi di balik padang rumput ini, tadi mereka kabur terbirik-birik, berarti saat ini belum sempat berkumpul jadi satu. Betul, kawanan manusia itu merupakan kelompok manusia busuk yang takut mampus, Gie Beng manggut-manggut, dalam keadaan seperti ini mereka pasti tidak berani sembarangan bergerak, mereka pun belum tentu akan berkumpul jadi satu di tempat yang sama, mendengar Nona itu ikut mengumpat musuh besarnya, tanpa terasa timbul perasaan simpati Imgi terhadapnya, setelah melirik sekejap, katanya sambil tertawa, betul sekali, inilah saat mereka berada dalam kondisi tercerai-berai, saat paling tepat buat kita untuk menggempurnya, bila ada di antara mereka yang bertemu lohu, itulah saat orang itu harus mampus, akan kubuat mereka ketemu satu mati satu. Ketemu dua mampus sepasang bagus sekali sorak Gie Beng sambil bertepuk tangan, tinggalkan suto siausi bajingan mogor itu untukku, bagus, kebetulan lohu memang ingin menyaksikan kehebatan tujuh pedang pelangi melihat hubungan antar kedua orang itu telah berjalan normal kembali, diam-diam Tia Cingsu merasa girang, tapi setelah melirik Imgi sekejap, keningnya kembali berkerut. Ujarnya tergagap. Tapi kekuatankah orang tua melihat batok kepala musuh sudah berada di depan mati golok, semua racun yang mengeram di tubuh lohu lenyap tidak berbekas, kata Imgi dengan suara berat, yang tersisa sekarang hanya rasa dahaga, haus untuk menghirup darah segar mereka, dibandingkan arak tua yang berusia ratusan tahun pun, darah segar musuh pasti lebih mantap, sambung Gie Beng sambil tertawa. Anak pintar, ternyata kau mengerti sekali soal seleraku, tapi barusan aku sempat memakimu huuh, apalah harti makian, hanya orang berjiwa terbuka yang berani memaki orang tanpa tedeng aling-aling, jauh lebih bagus ketimbang mereka yang taunya mengikut, menurut, segala mengiakan, seperti orang yang tidak punya pendirian saja, ayo, jalan tanpa membuang waktu dia segera beranjak pergi dari situ dengan langkah lebar. Mengawasi bayangan tunggungnya yang menjauh, diam-diam Gie Beng menjulurkan lidah, kemudian sambil berpaling ke arah Tia Cingsu, bisiknya sambil tertawa, orang tua ini betul-betul manusia aneh, kalau dia sudah tidak senang denganmu, segala perbuatanmu dianggapnya salah, tapi begitu dia merasa cocok denganmu, biar dimaki pun tidak jadi masalah, jangan-jangan umpatanmu tadi sangat mengena, kalau tidak, kalau tidak kenapa Tia Cingsu menghela nafas panjang, bisiknya, kalau tidak, mungkin aku tidak bisa bertemu lagi denganmu, apa, apa hubungannya denganku paras muka Gie Beng kontan bersemu merah, mungkin buatmu tidak masalah, tapi sangat bermasalah bagiku, bisik Tia Cingsu sambil menundukan kepala. Beberapa patah kata itu diucapkan tanpa sadar, apa yang diungkapkan pun merupakan pengakuan yang paling jujur dari sanubarinya. Perlu diketahui, bila orang berada dalam posisi senasib, biasanya saat seperti itulah paling gampang mengungkap perasaan hati dengan sejujurnya, tidak kecuali Tia Cingsu dan Gie Beng waktu itu. Tanpa terasa Gie Beng melirik sekejap ke arahnya, menyaksikan ketulusan dan keseriusan pemuda itu, tanpa terasa dia pun ikut mengutarakan perkataan yang seharusnya engan diucapkan. Padahal, bisiknya lembut, padahal aku pun merasa ikut bersalah, begitu selesai bicara, bagaikan sedang terbang saja dia langsung meluncur maju ke depan. Tidak terlukiskan rasa gembira Tia Cingsu setelah mendengar perkataan itu, dia merasa tubuhnya seolah berubah lebih henteng, cepat dan menyusul di belakangnya dengan ketat, atas semua bencana dan mara bahaya yang mengancam di depan mata pun dia merasa seolah sudah lupa. Imgi bergerak lebih dulu paling depan, terhadap pembicaraan yang dilakukan sepasang muda-mudi itu dia seolah sama sekali tidak mendengar, bahkan berpaling pun tidak. Semenjak bertemu Untai Tai dan Gibeng, sejak mendengar berita kematian Tia Tiong Tong dan Im Cheng, watak orang tua ini seakan benar-benar telah terjadi perubahan, perubahan yang amat drastis. Berlarian di tengah padang rumput sesungguhnya merupakan tindakan yang berbahaya, karena tidak gampang menghindari pengamatan orang lain, masih untung waktu itu. Hang Lo Su sedang saling kejar sehingga banyak membantu kelancaran gerak ketiga orang itu. Mendadak terlihat cahaya tajam berkilat, sebilah pedang tau-tau menusuk keluar dari balik kerumputan langsung mengancam dada Imgi, serangan itu datang sangat cepat, ganas dan sama sekali tidak menimbulkan suara. Ternyata datang juga bentak Imgi nyaring. Kelihatannya dia sudah membuat persiapan, walaupun tusukan pedang itu muncul secara tiba-tiba, meski serangannya ganas dan telengas, namun bagi Chiang Bun Jin Tiat Hiat Taiki Bun ini, erangan itu sama sekali tidak dipandang sebelah mata pun. Tampak dia menekuk pinggangnya ke samping, tau-tau tusukan itu sudah menyambar lewat di sampingnya, menyusul dia pentang ke sepuluh jari tangannya yang tajam bagai kaitan dan langsung mencengkeram pergelangan tangan lawan yang menggegam pedang. Bajingan busuk, hebat juga kau, bentak orang dibalik kerumputan gusar. Tampak seseorang menerjang keluar dari tempat persembunyiannya sambil memutar pedang dengan kalap, ternyata dia adalah Giteng. Dengan perasaan terkejut bercampur girang, Gibeng segera berseru. Imlociampual, ampuni jiwanya Imgi tertegun, cepat dia menarik kembali serangannya sambil mundur. Giteng menarik pula pedangnya sambil melompat mundur, untuk sesaat dia pun hanya berdiri tertegun dengan matlah, terbelalak. Ketika kakak beradik saling bertemu, tidak terlukiskan rasa terkejut dan gembira mereka berdua. San Xiao Xiao yang mengimpil di belakang Giteng segera berseru pula, adikku, ternyata kau, hampir saja kami mengalami bencana besar, betul-betul airbah menghanyutkan kuil Raja Naga, tiba-tiba terdengar seseorang berseru pula dari balik kerumputan, berkata sambil tertawa ringan, San Xiao Xiao, Saudara Gi, kenapa kalian kabur? Memangnya aku benar-benar akan mencelakai kalian? Cepat kemari, cepat kemari, asal kita berkumpul, makin banyak jumlahnya semakin enak kera kerjanya, perkataan itu disampaikan dengan suara rendah dan perlahan, jelas kera kerja orang itu amat teliti dan berhati-hati. Su, berubah hebat paras muka Gideng. Baru saja dia mengucapkan sepatah kata, mulutnya sudah dibekap Gideng. Betul, bisik San Xiao Xiao di samping telinganya, dia memang Suto Xiao, sewaktu aku bersama kakakmu berusaha menyusup masuk ke dalam padang rumput, kami telah bertemu dengan ketiga orang bajingan tengik itu, ternyata dia, dia tidak mempedulikan hubungan di masa lalu, ketika bicara sampai di situ, tiba-tiba dia bungkam, paras mukanya berubah merah jengah. Terpaksa Gideng berlagak seolah tidak paham, katanya lirih, kebetulan sekali kedatangan kalian, sementara itu Imgi dengan sinar matu berkilat dan wajah diliputi, napsu membunuh telah berkata, pancing mereka kemari, beberapa orang itu bukan manusia bodoh, begitu mendengar perkataan itu, Gideng dan Tia Cingsu segera mengikuti Imgi membaringkan diri bersembunyi, sementara Gideng dengan pedang terhunus bersiap sedia. Dengan cepat San Xiao Xiao menghampiri Suto Xiao, serunya manja, kau sungguh tidak akan mencelakaiku? Tentu saja sungguh, sahut Suto Xiao sambil tertawa, di mana mereka sekarang ada di sini, masa kalian belum mendengar baiklah, kali ini kalian jangan kabur secara sembarangan, apa yang kucapkan tadi tidak lebih hanya mengajak kalian bergurau saja, belum habis perkataan itu berkomandang, Suto Xiao, Hei Keseng Tian dan Pek Seng Bu telah menyusut tiba, mereka langsung mengurung San Xiao Xiao dan Gideng di tengah arna. Paras muka mereka sama sekali tidak dihiasi senyuman, apalagi wajah Suto Xiao, dia nampak dingin, kaku bagaikan bongkahan salju, seakan perkataan yang barusan diucapkan bukan berasal dari mulutnya. Akhirnya kalian tertipu juga, kata Pek Seng Bu ketus. Akan ku lihat, kali ini kalian akan kabur kemana lagi sambung Hei Keseng Tian. San Xiao Xiao pura-pura terkejut, jeritnya tergagap, mau apa, mau apa kalian tidak mau apa-apa, hanya ingin mencabut nyawa kalian berdua, kata Suto Xiao perlahan. Apakah kau, kau sedang bergurau Suto Xiao tertawa dingin. Dalam keadaan begini, siapa yang punya selera mengajak kalian bergurau? Hei Keng, Paheng, kenapa tidak segera turun tangan? Mau menunggu sampai kapan lagi tunggu sebentar bentak San Xiao Xiao cepat. Apalagi yang ingin kau katakan Jengek Pek, Seng Bu dingin. Kedatangan tujuh pedang pelangi khusus untuk membantu kalian, kenapa kalian malah HMMM, tujuh pedang pelangi hanya sekelompok manusia yang pagar makan tanaman, ujar Suto Xiao sambil tertawa dingin, sudah lama aku berniat membasmi kalian, kini saatnya sangat tepat, inilah kesempatan emas yang diberikan Tian kepadaku, tapi, tapi, masakah sudah mengabaikan hubungan lama kita? tutup mulut tukas Suto Xiao gusar. San Xiao Xiao tertawa terkekeh. Sekarang aku mengerti, katanya, ternyata kau memang berniat membungkam mulutku untuk selamanya. Karena itu timbul niat untuk menghabisi nyawaku, dasar bajingan tengik berhati busuk, kau memang pantas mampus, kalau memang begitu, mau apa kau? mulutmu yang banyak bicara memang sudah waktunya untuk dibungkam selamanya, kata Suto Xiao sambil tertawa seram. Memang sudah waktunya untuk tutup mulut, cuma ada satu persoalan perlu ku sampaikan, soal apa belalang menubruk tonggret, burung nuri mengintai dari belakang. Masa kau lupa dengan perkataan ini? Kalau kurang percaya, tidak ada salahnya berpaling dan periksa sendiri, coba lihat siapa saja yang berdiri di belakangmu. Hahaha, kau pun ingin membohongi aku dengan permainan anak-anak semacam itu. Suto Xiao tertawa tergelak. Ketiga orang itu benar-benar licik dan banyak akal musliat, ternyata tidak seorang pun yang bersedia berpaling. Serentak mereka bertiga tertawa terbahak-bahak, katanya, kami tidak bakal menoleh, dan kau pun jangan harap bisa kabur. Belum selesai mereka tertawa, tiba-tiba dari belakang tubuh terdengar seseorang berkata dingin. Lebih baik kalian berpaling, begitu ucapan itu berkemandang, tanpa berpaling pun mereka tahu siapa gerangan yang berada di belakang, tidak tahan hawa dingin seketika muncul dari tulang belakang dan bulu kuduk pun berdiri. Suto Xiao berdehem berulang kali, kemudian ujarnya sambil tertawa paksa, bagus sekali, kebetulan sekali, ternyata kita bersua kembali, betul, sangat kebetulan kita bisa bersua lagi, ujar Hek Sentian dan Pek, Sengbu pula sambil tertawa paksa. Sementara berbicara, tubuh mereka secara diam-diam bergeser ke samping dan berusaha pindah ke arah lain. Berhenti bentak imgi nyaring. Kau tidak usah khawatir, sekalipun kau tidak datang mencari kami, kami tetap akan mencarimu, setelah saling berjumpa, kenapa kami mesti menyingkir kalau begitu, balik tubuhmu, mari kita berdual sampai mati, Suto Xiao memandang sekeliling tempat itu sekejap, lalu ejeknya dengan licik. Kalian berlima sementara kami bertiga, dengan lima lawan tiga pihak, kalian ingin meraih kemenangan dengan jumlah banyak, hehehe, masa orang perguruan Taiki Bun akan berbuat begitu, buat apa membicarakan peraturan dunia persilatan dengan bajangan tidak tahu malu macam kalian, Hardik Gibeng Gusar, Enci San, mari kita bersama-sama meringkus dan menghabisi nyawa anjing tua ini, memang sejak lama aku ingin menjaga bajangan tua ini, serentak kedua orang itu merangsak ke muka, satu di depan dan yang lain dari belakang, langsung menyerang Suto Xiao dengan garang. Giting mengayunkan pedangnya ikut menusuk teksenggu, sedang Tia Cingsu setelah sanksi sejenak akhirnya ikut menerjang maju, secara beruntun dia melancarkan tiga serangan berantai sambil berteriak, Heng Tai, aku datang membantumu, hahaha, bagus, bagus sekali seru Hek Seng Tian sambil mendongakan kepala dan tertawa terbahak-bahak, tinggalkan ketua perguruan Taiki Bun ini untukku meskipun gelak tertawanya amat nyaring, namun dapat terdengar suara tawanya agak gemetar. Kau masih belum mau membalikan badan Tegur Imgi, cepat atau lambat toh pasti akan bertarung juga, buat apa kau terburu napsu perlu diketahui, walaupun jawabannya masih ketus dan keras, namun hatinya sudah mengkeret, rasa takut yang luar biasa telah mencekam hatinya, dia sadar, begitu berpaling maka pertarungan mati hidup segera akan berlangsung, bayangkan saja, mana mungkin dia berani cepat-cepat berpaling. HMM, kau anggap tanpa berpaling lantas, lohu tidak berani menyerangmu Tegur Imgi Lantang. Ma, masakah Chiang Bun Jin perguruan Taiki Bun akan membokong orang dari belakang sahut Hekseng Tian, tapi belum selesai dia berkata, tahu-tahu pandangan matanya kabur dan Imgi sudah berdiri tegak persis di hadapannya. Hehehe, kau tidak berani berpaling, memangnya lohu tidak bisa muncul sendiri di hadapanmu. Ayo, cepat bertarung, terdengar Imgi tertawa seram, sebuah pukulan dasyat langsung dilontarkan ke arah dadanya. Belum lagi bertarung, Hekseng Tian sudah ciut hatinya, apalagi menghadapi serangan yang begitu dasyat dengan kekuatan yang menggetarkan Sukma, lima gebrakan kemudian dia sudah bermandikan keringat dingin. Di pihak lain, walaupun Suto Xiao harus seorang diri melawan San Xiao Kiao dan Gireng, namun pertarungan masih berjalan seimbang, justru posisi Pek Seng Wu yang paling berbahaya, dia sudah terdesak hebat hingga berulang kali harus menghadapi situasi yang amat berbahaya, panik dan takut membuat dia bermandikan teluh dingin. Cahaya pedang, angin pukulan, tenaga serangan menggetarkan sekeliling tempat itu, membuat rumputan tumbang tidak keruan, terpapas putung sebagian dan berterbangan di angkasa, ada di antaranya yang terbang dan melekat di wajah Suto Xiao sekalian yang berkeringat, ada pula yang berterbangan di seputar tubuh mereka yang sedang bertarung, membuat orang-orang itu nampak amat mengenaskan. Melihat ketiga orang musuh besarnya yang paling dibenci sudah tercecar hebat dan hampir kehilangan nyawa, Ingi merasa semangatnya semakin berkobar, makin bertarung dia pun semakin perkasa. Tampak jengguat panjangnya berkibar terhembus ang, sepasang kepalanya melepaskan pukulan bagai hujan badai, angin pukulan yang menderu-deru ibarat tindihan bukit karang yang berat, membuat Heksentian susah bernapas, membuat ia terengah-engah. Sungguh memuaskan. Sungguh mengembirakan tidak tahan Ingi berseru sambil tertawa nyaring. Jika ketiga orang itu mampus, berarti persekutuan Ngohok Diang ikut tumbang, rasa benci dan dendam kesumat yang sudah tersimpan selama puluhan tahun pun akhirnya bisa terlampiaskan, dalam kondisi seperti ini, tentu saja dia merasa sangat puas dan gembira. HMM, apa yang kau gembirakan? Tiba-tiba Sutosyao menjengek sambil tertawa dingin, sekalipun hari ini aku Sutosyao bakal mampus, toh bukan mati di tangan anggota perguruan Taikibun, siapa bilang dendam kesumatmu sudah terbalaskan Imgi melengak, tapi segera teriaknya gusar, kau, sebelum dia melanjutkan perkataannya, Gibeng sudah menyala lebih dulu, siapa bilang kau bukan mampus di tangan anggota perguruan Taikibun? hehehe, memangnya kau anggota perguruan Taikibun ejek Sutosyao sambil tertawa dingin. Siapa bilang bukan? Kontan Sutosyao mendengarkan kepala dan tertawa terbahak-bahak. Pelacur cilik, sejak kapan kau jadi anggota perguruan Taikibun jengeknya, kecuali dalam waktu relatif singkat, kau menjadi bini si bocah dungu perguruan Taikibun. Walaupun saat itu Tia Cingsu sedang bertempur melawan musuh, namun semua pembicaraan dapat didengarnya dengan jelas. Dalam gusarnya dia siap melontarkan umpatan, namun Gibeng sudah berkata lebih dulu, dugaanmu tepat sekali, aku memang sudah menikah dengan murid perguruan Taikibun, itulah sebabnya sekarang aku pun terhitung anggota perguruan Taikibun, apalagi yang hendak kau ucapkan. Serahkan nyawa anjingmu begitu perkataan itu diutarakan, Suto Siao Kontan melengat, sementara Im Gi merasa terkejut bercampur ke girangan. Rasa girang dan kaget yang dialami Tia Cingsu pun tidak terlukiskan dengan perkataan. Gi Teng mula-mula tertegun, kemudian dengan perasaan girang serunya. Kiong Hi, Kiong Hi, terima kasih, sahut Tia Cingsu dengan wajah memerah. Tanpa terasa semangat kedua orang pemuda itu pun makin berkobar, tiga gebrakan kemudian Pek Senggu sudah tercecar hebat hingga napasnya tersengal-sengal. Di pihak lain Suto Siao juga berhasil didesak Gibeng hingga mulai menunjukkan tanda terdesak. Posisi Hek Sengtian yang paling gawat, dia sudah tercecar hebat dan terjerungus dalam posisi bahaya. Andai ketiga tonggak utama persekutuan Ngengkohokbeng ini tumbang, miscaya kekuatan persekutuan itu pun akan hancur berantakan. Di saat yang amat kritis itulah sekonyong-konyong terlihat sesosok bayangan manusia meluncur datang. Padahal sebelum munculnya bayangan manusia itu, suara bentakan dan umpatan mereka sudah berkumandang lebih dulu, hanya sayang beberapa orang itu sedang asyik terlibat dalam pertarungan seru sehingga siapapun tidak mendengar kedatangan mereka. Bayangan manusia itu tidak lain adalah Hang Lo Su, ketika melintas di sana, dia segera melihat pertarungan yang sedang. Berlangsung, tiba-tiba tubuhnya berjumpalitan di udara, lalu dengan cepat meluncur ke arah Im Gi. Dalam terkesiapnya, buru-buru Im Gi melepaskan sebuah pukulan, siapa tahu Hang Lo Su menggeser kakinya ke samping dan secepat kilat berputar ke belakang tubuhnya, menggunakan kesempatan itu dia mendorong tubuh lawannya ke depan. Im Gi terkejut, cepat dia melejit ke tengah udara dan berusaha menghindari dorongan yang datang dari belakang. Pada saat bersamaan Dewa Racun telah mengejar tiba, karena Im Gi melejit ke udara, maka tindakan ini sama artinya ada menyongsong kedatangannya, menanti sadar akan marah bahaya yang mengancam dan berusaha menghindar, keadaan sudah terlambat. Tampak Dewa Racun menyodokkan tangannya ke depan mengarah dada lawan, dalam posisi begini Im Gi tidak sanggup menghindar lagi. Gi Teng, Gi Beng maupun Tia Cixing Su terkesiap melihat kejadian itu, cepat mereka tinggalkan lawan masing-masing sambil menerjang ke depan, tapi siapa di antara mereka yang mampu membendung pukulan maut Dewa Racun. Untunglah di saat yang amat kritis, kembali terlihat bayangan manusia berkelebat lewat, rupanya bayangan. Manusia yang berada di belakang Dewa Racun telah melampaui tubuhnya dan mendorong tubuh Im Gi ke samping. Gerakan itu kelihatannya saja amat gampang dan sederhana, padahal tanpa ilmu meringankan tubuh yang sempurna, jangan harap orang lain bisa melakukannya. Terdengar Hang Losu mengumpat dengan rasa kaget, perempuan sialan, ternyata selama ini kau mengintil terus di belakangku, kini di hadapan Dewa Racun tidak ada penghalang lagi, dia pun kembali mengejar Hang Losu. Dalam kondisi demikian, Hang Losu tidak sempat lagi memaki lebih jauh, buru-buru dia melejit ke udara dan kembali melarikan diri. Dewa Racun pun segera mengejar kembali dari belakang. Baru saja Im Gi meluncur turun ke atas tanah, dia segera mendengar suara tertawa ringan seorang wanita sambil berseru, Akulah yang telah menyelamatkan nyawamu, jangan lupa hal ini, baru saja ucapan itu bergema, tubuh perempuan itu kembali meluncur ke depan, bahkan suara tawanya berasal dari sana. Chosem Nio, tunggu sebentar, teriak Im Gi, bukankah kau adalah Chosem Nio? Waktu itu bayangan manusia tadi sudah lenyap di balik kerumputan, tapi terdengar suara yang halus dan lembut, diiringi suara tertawa ringan bergema dari kejauhan sana, benar, aku memang Chosem Nio, Im Gi mencoba memandang ke tempat jauh, namun tidak melihat apa-apa. Dalam pada itu Gi Beng, Gi Teng, Tia Ching Su serta San Siow Kio sudah mengerubung datang sambil bertanya, kau orang tua tidak apa-apa bukan Im Gi menghela nafas panjang, sahutnya dengan gegetun, biarpun aku tidak kekurangan sesuatu apapun, tapi bagaimana caraku membayar budi pertolongan ini setelah berhenti sejenak, sambil menengok sekitar sana, tiba-tiba serunya lagi dengan wajah berubah, selaka ketika semua orang ikut berpaling mereka baru tahu Suto Siau, Hek Seng Tian serta Pek Seng Hu telah memanfaatkan kesempatan ketika terjadi kekalutan tadi untuk melarikan diri. Keadaan Gi Beng dan Gi Teng masih agak mending, Im Gi dan Tia Ching Su justru merasa gusar, kaget dan kecewa, serta perasaan campur aduk lain yang susah dilukiskan dengan perkataan. Kejar bentak Im Gi kemudian dengan wajah memerah, merah karena marah nolo nol dengan Im Gi dan Tia Ching Su berjalan paling depan, Gi Beng serta Gi Teng melakukan perlindungan dari kedua sisi dan Sansiao Kiao berada di barisan paling belakang, berangkatlah kelima orang itu untuk melakukan pengejaran, bergerak dalam formasi kipas. Anggota perguruan Taiki Bun memang tidak malu disebut hohan berhati tegar bersemangat baja, walaupun berada dalam kondisi gusar bercampur kecewa, ternyata gerak-gerik mereka tetap tidak gegabah. Berada di padang rumput yang luas dan lebat, posisi pemburu serta mereka yang diburu sama sekali tidak ada bedanya, siapapun di antara mereka berani bertindak ceroboh, miscaya akan mengalami celaka di tangan lawan. Pekikan aneh serta umpatan gusar hang losu masih bergema tiada hentinya, kelihatannya permainan peta umpetnya dengan Coh Sem Nimar masih berlangsung seru, namun sayang dia tidak mampu berbuat banyak. Yang membuat semua orang tercengang adalah teriakan serta umpatannya yang begitu keras dan nyaring kenapa tidak memancing kemunculan si hujan grimis Ho Abu Soat serta siang Tok Teisu. Kemana perginya kedua orang jago silat itu? Apa yang sedang mereka lakukan? Sebenarnya persoalan ini patut dicurigai dan perlu dibahas lebih mendalam, tapi sayang inggi sekalian sedang dibakar api dendam dan amarah yang tidak terlukiskan, kobaran api amarah dan dendam itu membuat mereka seolah melupakan segalanya. Gibeng berjalan di sisi Tia Cinsu, berulang kali mereka saling pandang dengan mesra, kerlingan demi kerlingan membuat wajah mereka memerah dan buru-buru melengos ke arah lain. Di drah api dendam dan api asmara yang sama-sama membara, pemuda yang baru pertama kali terjun ke dunia persilatan ini benar-benar sangat menderita dan tersiksa. Mendadak inggi berjongkok dengan gerakan cepat. Walaupun orang lain tidak mendengar suara apapun, tidak pula melihat sesuatu, namun inggi adalah pemimpin mereka, melihat seng pemimpin berjongkok, otomatis orang lain pun serentak ikut berjongkok. Terdengar inggi berbisik dengan suara lirih, hati-hati, di depan sana ada jejak musuh, suara itu sangat lirih, biarpun gibeng, giteng serta san siow kiau tidak mendengar dengan jelas, namun tanpa mendengar pun mereka dapat menebak apa yang terjadi, kontan jantung mereka berdebar keras. Dengan perasaan dak-dik-duk, mereka mulai bergerak ke depan, bergerak dengan merangka. Sebenarnya posisi mereka saat ini sebagai pemburu atau yang diburu? Mereka sedang mengurung orang lain sebagai buruan, atau justru sedang bergerak masuk ke dalam perangka pelawan? Mereka tidak tahu, mereka pun tidak jelas posisi sendiri, bahkan tidak seorang pun berani berpikir ke situ. Dalam kondisi yang serba tidak jelas dan penuh kontradiksi ini, semua orang merasa ketegangan perasaan mereka sudah mencapai puncaknya. Akhirnya terdengar suara manusia bergema dari balik rerumputan, meski tidak keras namun sudah lebih dari cukup membuat semua orang merasa terkesiap. Terdengar salah seorang di antaranya menjerit. Seng Toa Nio, kau benar-benar ingin bermusuhan denganku tepat sekali, aku memang ingin bermusuhan denganmu, jawab seorang wanita dengan suara aneh. Imgi dapat mengenali suara orang terakhir adalah suara Seng Toa Nio, sedang suara orang pertama meski tidak dikenalnya, namun bisa diduga orang itu pun berasal satu kelompok dengannya. Imgi mulai mengertak gigi, wajahnya mulai mengejang kencang, emosi dan rasa dendam membuatnya nyaris tak kuasa mengendalikan diri. Musuh besar berada di depan mata, seharusnya dia menerjang maju dan membunuhnya, tapi ingatan lain segera melintas, bukan saja dia berjongkok makin rendah, bahkan gerak-gerik serta tindak tanduknya makin berhati-hati. Ketika orang tua itu tidak bergerak, dengan sendirinya semua orang semakin tidak berani bertindak gegabah. Kini Imgi benar-benar sudah bertiarap di tanah, dia mencoba mengintip dari sela-sela rumputan yang lebat. Seorang pemuda berwajah tampan tapi penuh kelicikan duduk di sana, tangan kanannya menggenggam pedang sementara tangan kirinya membopong tubuh seorang gadis. Gadis itu berbaring memujur di situ, rambutnya yang panjang berwarna hitam terkulai di atas tanah, meski dadanya naik turun namun berada dalam keadaan tidak sadarkan diri. Seng Toanyo berada lebih kurang lima kaki di depan mereka, rumputan yang memisahkan mereka pun kelihatan sudah hampir rata karena terinjak-injak, kelihatannya di tempat itu pernah terjadi pertarungan yang amat sengit. Perempuan tua itu menggenggam Toya Baja di tangan kanannya dan membopong seorang gadis di tangan kirinya, gadis itu berada dalam keadaan tidak sadar, ternyata dia tidak lain adalah Im Ting Ting. Seng Chun Hao pun belum mendusin, dia masih berbaring di sampingnya, tapi di sisi Seng Chun Hao berbaring pula seseorang yang lain, orang itu berambut putih dan berjenggot panjang. Im Gi tidak perlu melirik untuk kedua kalinya karena dia segera mengenalinya sebagai Im Ki U Siao. Begitu pemandangan itu melintas di depan metu Im Gi, mencorong sinar merah dari metu orang tua itu. Kini saudara serta putri kesayangannya sudah terjatuh ke tangan musuh besarnya dan sama sekali tidak berkutik, bagaimana mungkin orang tua ini berani bertindak gegabah meski rasa gusar dan sedih telah mencekam benaknya? Tiap Cingsu, Gi Beng serta Gi Teng pun telah menyaksikan hal itu, mereka ikut kaget, gusar dan berubah hebat wajahnya. Yang dikuatirkan Gi Beng dan Gi Teng adalah keselamatan Sui Leng Kong, sementara yang dikuatirkan anggota perguruan Tai Ki Bun adalah paman serta keponakannya, walaupun sasarannya beda, namun kecemasan dan rasa panik yang mereka alami tidak jauh berbeda. Terdengar pemuda licik itu, Sim Sin Pek, berkata, Tadi kita masih sempat bekerja sama membekuk tuan muda anggota perguruan Tai Ki Bun, masa sekarang sudah berganti memusuhi kami HMM, lain tadi lain sekarang, masa kau tidak paham perkataan itu ujar Seng To Anyo sambil tertawa dingin, cukup melihat sikapmu yang tidak sopan, tidak tahu memberdakan mana lebih tua mana lebih muda dan senaknya membahasakan kau aku, sudah cukup beralasan bagiku untuk mencabut nyawa anjingmu, kau, kau juga melupakan persekutuan ngingkau lho beng betul, gara-gara urusan ini maka sampai sekarang aku belum juga turun tangan, asal kau bersedia melepaskan gadis itu, aku akan segera memberi jalan hidup untukmu. Perempuan itu adalah musuh besar kita bersama, kenapa kau, paras muka Sim Sin Pek, berubah hebat? Binatang, kau sangka aku tidak dapat menebak pikiran busukmu bentak Seng To Anyo penuh gusar, cukup melihat sepasang metu bangsatmu, aku sudah tahu pikiran cabul apa yang sedang melintas dalam benakmu, dengan metu jalannya Sim Sin Pek melirik sekejap tubuh sui lengkong yang molek, kemudian sahutnya, betul, aku memang berniat menggagai gadis ini, binatang. Kau, Seng To Anyo semakin gusar. Bila aku berhasil menggagai gadis ini, pertama, bisa melampiaskan semua rasa benci dan dendamku, agar Tia Tiong Tong si bajingan cilik itu jadi setan pun tetap harus memakai topi hijau, mendengar sampai di sini baik Im Gi maupun Tia Csing Su sekalian merasa gusar, saking jengkelnya mereka harus mengertak gigi untuk menahan diri, menahan siksaan batin yang sangat menyakitkan. Terdengar Sim Sin Pek berkata lebih lanjut, kedua, gadis ini sudah dianggap Ho Abu Soat sebagai putrinya, jika berhasil kugagai hingga nasi menjadi bubur, mau tidak mau Ho Abu Soat tentu akan menerima aku menjadi menantunya. Dia mendengarkan kepala dan tertawa terbahak-bahak, lanjutnya, kalau aku sudah menjadi menantu Ho Abu Soat, dapat dipastikan Ho Abu Soat akan mendukung persekutuan Ngohok Beng, berarti sekali timpuh dapat dua, kenapa kau malah melarang aku melakukannya Seng Toan Yeo termenung beberapa saat, mendadak bentaknya lagi dengan penuh amarah, tidak bisa, tidak bisa, bagaimanapun juga gadis itu dilahirkan oleh menantu keluarga Seng, siapapun tidak boleh menggagahinya, sebetulnya semua orang sedang heran, mereka tidak habis mengerti kenapa Seng Toan Yeo begitu melindungi Sui Lengkong, tapi setelah mendengar penjelasannya, semua orang pun menjadi sadar. Paras muka Sim Simpel sama sekali tidak berubah, katanya Kalem, sekalipun dia adalah anggota keluarga Seng, memangnya kau in denganku berarti mempermalukan dia dasar binatang, kau lebih rendah dan busuk ketimbang anjing, umpat Seng Toan Yeo sewot. Tidak masalah kau ingin mengumpat dengan kata-kata kotor macam apapun, cuma aku ingatkan saja, kalau sampai terdengar buruku, hehehe, kau bakal mendapat kesulitan, semakin pemuda itu berlagak santai dan acuh, hawa amarah Seng Toan Yeo semakin menjadi-jadi, hanya saja dia tidak ingin Suto Siau sekalian kehilangan muka, maka hingga saat itu masih enggan turun tangan. Tapi ejakannya yang terakhir sangat menyinggung perasaannya, sekarang dia tidak ambil peduli urusan lain lagi, dengan penuh hamarah bentaknya, baik, hari ini juga aku akan menjagal kasih bangsa cilik, bajingan busuk yang tidak tahu malu, akan kulihat apa yang bisa diperbuat Suto Siau sekalian terhadap kutoyangnya langsung dihantamkan ke atas kepalanya. Melihat kejadian itu, semua merasa girang, mereka berharap pertarungan yang berlangsung bisa makin seru dan ganas, dengan begitu mereka akan mendapatkan kesempatan bagus untuk menyelamatkan Im Ting Ting sekalian. Wes, desingan angin tajam membuat rumputan bergoncang keras. Biar Seng Toan Yeo sudah tua, serangan tuanya sama sekali tidak ikut tua, kekuatan pukulan yang dilontarkan saat ini boleh dibilang luar biasa dasyatnya. Sin Sin Pek tidak berani ayal, apalagi menghadapi serangan itu dengan keras lawan keras, cepat dia melompat mundur. Waktu itu tubuhnya sudah menyusup kembali ke balik rumputan, ini membuat gerak-geriknya kembali tidak leluasa, Im Gi sekalian segera bersiap, mereka menunggu sampai Seng Toan Yeo mengejar sambil melepaskan serangan lagi baru ikut maju mengembut. Betul saja, Seng Toan Yeo kembali mengayun toanya siap melancarkan serangan lagi. Kali ini Sim Sin Pek tidak menghindar maupun menangkis, tiba-tiba bentaknya, tunggu sebentar. Ada satu perkataan harus ku sampaikan dulu, baik, akan ku dengarkan dulu perkataanmu, Seng Toan Yeo menarik kembali serangannya. Memang tidak sia-sia dia menekuni ilmu toanya selama puluhan tahun, begitu pergelangan tangannya yang kurus. Digetarkan, Toya baja seberat puluhan kati itu sudah ditarik kembali. Kau mengandalkan umur tuamu untuk menganiaya aku yang muda, jelas aku bukan tandinganmu, kalau sudah tahu, lebih baik segera menyerah, Tukas Seng Toan Yeo sambil tertawa dingin. Sim Sin Pek balas tertawa dingin. Tapi bila kau dekat mengayunkan Toyamu lagi, HMM, biar bakal terhajar Toyamu pun akan ku tusuk mampu sanakmu terlebih dulu, kemudian akan ku bantai putrimu ini, aku mau lihat apa yang bisa kau perbuat Seng Toan Yeo melengah, Toya yang sudah terangkat di tengah udara pun segera diturunkan kembali, beluk, ujung Toya segera ditancapkan ke dalam tanah. Kau, kau berani tegur Seng Toan Yeo dengan nada gemetar, rambutnya yang berubah nampak bergetar keras karena menahan emosi. Kenapa aku tidak berani kau, kau, tiba-tiba Im Kiyu Syao yang sedang berbaring di atas tanah melejit ke tengah udara, kemudian secepat kilat secara. Beruntun dia menotok tujuh buah jalan darah penting di punggung Seng Toan Yeo. Waktu itu Im Ki sekalian sedang kecewa karena Seng Toan Yeo urung melancarkan serangan, perubahan yang terjadi secara tiba-tiba itu membuat mereka kegirangan setengah mati, tanpa membuang waktu serintak mereka meluruk maju ke depan. Waktu itu tubuh Seng Toan Yeo baru saja roboh terjungkal ke tanah. Tatkala Sim Simpak masih dibuat terperana oleh perubahan yang terjadi secara mendadak, tahu-tahu dari balik kerumputan telah muncul beberapa sosok bayangan manusia, kenyataan ini membuat dia semakin tercekat hingga sepasang kakinya lemas. Menanti dia berniat melarikan diri, keadaan sudah terlambat, Gie Teng, Tia Ching Su serta Gie Beng telah mengepungnya dari tiga penjuru, menyusul kemudian terlihat cahaya pedang berkelebat dan bayangan pukulan meneru-deru. Tidak ampun Sim Simpak seketika roboh terkapar di tanah. Kemenangan ini diraih begitu cepat, Im Kiyusiau seketika dibuat kegirangan setengah mati. Sambil menepuk bahu saudaranya, Im Ki turut berkata sambil tertawa tergelak, Samte, kau memang hebat, ku sangka kau benar-benar tidak mampu bergerak lagi, siapa tahu rupanya kau sedang berlagak bodoh, kemampuanmu sungguh membuat To'ako sangat gembira, kemunculan To'ako yang tiba-tiba ibarat malaikat langit turun dari kahyangan, Siaw Te pun amat kagum, seru Im Kiyusiau sambil tertawa. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Cepat kau ceritakan, sewaktu aku dan Ting-Ting terpisah dari To'ako, sebenarnya aku berencana memulihkan kembali kekuatanku sebelum bergabung, siapa tahu muncul kedua orang itu secara tiba-tiba dan melancarkan serangan bokongan, setelah menghela napas panjang, lanjutnya, waktu itu kondisi tubuhku belum pulih, tenaga dalam juga belum balik, aku sadar biar melawan pun pada akhirnya bakal kalah juga, maka aku pura-pura tidak mampu bergerak dan membiarkan binatang kecil sisim itu menotok jalan darahku, kalau memang jalan darahmu sudah tertotok, kenapa tiba-tiba bisa melancarkan serangan tanya Im Kiyusiau. Dengan senyum menghiasi bibir, sahut Im Kiyusiau. Waktu itu secara diam-diam aku memperhatikan gerak serangannya, melihat dia berniat menotok jalan darah Kihai Hiatku, maka secara diam-diam aku sembunyikan tanganku ke sisi jalan darah tadi dan siap membebaskannya, maka sewaktu dia menotok, aku pun menggunakan kesempatan di saat jalan darahku belum tersumbat untuk menotok bebas jalan darah itu, maka biar dia sudah menotok jalan darahku, padahal sebenarnya tidak menotok apa-apa, Im Kiyusiau segera bertepuk tangan memuji, serunya, sejak dulu aku sudah bilang, Samte adalah orang paling cerdas dalam perguruan kami, ternyata dugaan itu tidak salah, Cingsu, kau mesti mencontoh kehebatan paman ketigamu ini, gembira karena dapat berkumpul kembali. Ditambah rasa bangga karena berhasil meraih kemenangan mutlak, untuk sesaat meredam rasa benci dan dendam di dada setiap orang. Tapi di saat sorot metu Im Gi beralih kembali ke wajah Seng Toa Nio, senyum di wajahnya seketika hilang tidak berbekas. Waktu itu Gi Beng dan Gi Teng telah merebut sui lengkong dari pelukan Sim Sin Pek, sedang Tia Cingsu juga telah membebaskan jalan darah Im Ting Ting yang tertotok. Im Kiyusiau menendang tubuh Sim Sin Pek hingga mencelat ke samping Seng Toa Nio, kemudian tanyanya, To aku, mau kita apakan kedua orang ini bunuh? Bunuh. Bunuh. Kecuali dibunuh, apalagi yang bisa kita lakukan mau dibantai di sini juga benar, di sini juga dan sekarang, pada saat itulah semacam hubungan batin antara ibu dan anak membuat Seng Chun Hao yang selalu berbakti kepada orang tuanya, tiba-tiba tersadar kembali dari tingsannya. Walaupun selama ini dia berada dalam keadaan tidak sadar, namun seolah menyadari akan terjadinya perubahan itu, maka begitu sadar dari pingsannya, dia langsung merangkak bangun sambil berteriak, kalau ingin membunuh ibuku, bunuhlah aku terlebih dulu. Belum sempat Im G menanggapi, Gibeng dan Giting sudah bersama-sama menjatuhkan diri berlutut. Dengan suara serius, ujar Giting, walaupun nasib Seng To'ako kurang beruntung hingga musti dilahirkan sebagai musuh bebu yutan perguruan Tai Kibun, namun selama ini dia tidak pernah melakukan perbuatan jahat atau busuk terhadap anggota perguruan Tai Kibun, harap Lociampu Sudi mengampuninya, benar, kata Gibeng pula, bukan saja Seng To'ako tidak bisa dianggap sebagai musuh besar perguruan Tai Kibun, sebaliknya dia justru sahabat karib Tia Tiong Tong. Lociampu Al, memandang wajah Tia Tiong Tong, kau tidak boleh melukainya, Im G mengepal sepasang tinjunya kuat-kuat, dia berdiri mematung tanpa bergerak. Dengan suara lirih Tia Cingsu ikut berkata, kebaikan putranya masih belum cukup untuk menebus kejahatan yang pernah dilakukan ibunya, bila kau ingin membunuhnya, bunuhlah aku terlebih dulu An Cham Gibeng. Dengan jengkel Tia Cingsu menghentakkan kaki berulang kali dan tidak bicara lagi. Untuk sesaat semua jago hanya berdiri dengan mulut membungkam, tampak dada Im G naik turun dengan kerasnya, terdengar dengusan napasnya makin lama semakin bertambah berat dan kasar. Mendadak terlihat seseorang membelah rumputan dan berjalan mendekat. Waktu itu pikiran semua orang sedang dicekam gejolak emosi yang luar biasa, ternyata tidak seorang pun yang menaruh perhatian dengan care apa orang itu muncul di situ. Ketika tahu-tahu melihat kehadiran orang itu, dengan perasaan terkejut serintak mereka mundur selangkah ke belakang. Orang itu mengenakan baju berwarna hijau, rambutnya yang panjang nampak kusut, walaupun paras mukanya terhitung cantik dan menawan, namun minik mukanya seperti orang bloon, bagai orang kehilangan ingatan. Ketika melihat ada begitu banyak orang berkumpul di situ, Shia tidak nampak gembira, tidak kaget juga tidak ketakutan, sebaliknya sambil memiringkan kepala mengawasi seputar arna, katanya sambil tertawa, wah, ternyata di sini terdapat banyak orang. Oha, rupanya kau, seru gibeng kemudian sambil menghembuskan napas lega. Betul, nona itu manggut-manggut dan tertawa, memang aku, kalau bukan aku siapa lagi siapa kau tegur imgi dengan nyaring. Siapa aku? Oha, betul, aku bernama Leng Ching Peng, Leng Ching Peng berubah paras muka imgi, jangan-jangan kau adalah putri Leng In Hong. Sekarang dia baru teringat gadis itu tidak lain adalah orang yang menyampaikan berita di kudil kuno beberapa tahun berselang, bila dibandingkan saat itu, kini nona itu kelihatan jauh lebih tua, sayu dan kusut, sehingga, untuk sesaat sulit baginya untuk mengenalinya. Leng In Hong terlihat Leng Ching Peng menyahut dengan wajah kebingungan, ehm, betul, dia adalah ayahku, baru saja aku melecutinya dengan cambuk, hehehe, lucu sekali, mana ada anak mengebuki bapak sendiri? Menarik tidak? Menarik tidak selesai berkata, kembali dia tertawa cekikikan. Sayang orang lain sama sekali tidak ingin tertawa, semua orang hanya bisa mengawasinya dengan tertegun, mereka tidak tahu harus merasa ibah atau terperanjat. Sambil mengedipkan matanya berulang kali, kembali Leng Ching Peng berkata sambil tertawa, siapa sih kalian? Aku, aku seperti merasa pernah kenal, tapi seperti juga tidak pernah kenal, aku, aku merasa seperti pernah bertemu dengan kalian, tapi sepertinya belum pernah bertemu, tiba-tiba dia mengayunkan tangannya memukul kepala sendiri, memukul dengan sepenuh tenaga, lalu serunya dengan jengkel. Kepala, kepala, kau memang kepala yang menjengkelkan. Terkadangkah sepertinya bisa mengingat banyak urusan, kenapa tiba-tiba bisa melupakan semuanya? Biar ku hajar kau, ku hajar kau semakin memukul, semakin keras, makin menghantam, makin nyaring, akhirnya Im Ting Ting merasa tidak tega, cepat dia melompat ke depan, menggenggam tangannya dan berseru, kau pernah bertemu kami, waktu itu kita berada dalam sebuah kuil kuno, bila kau tidak datang, mungkin kami, ya, betul, betul, kuil kuno, kuil kuno, tiba-tiba Leng Ching Peng bersorak sambil bertepuk tangan. Kuil kuno, kau masih ingat? Tentu saja masih ingat, kuil kuno itu sangat menyenangkan. Ada banyak benda aneh dan lucu, juga ada dua orang sedang berkelahi, mereka terbang ke sana kemari. Yang aku maksud bukan kuil kuno seperti itu, dulu, betul, betul, aku tidak berbohong, kuil kuno itu sangat menyenangkan, jindingnya merah, atapnya kuning, kuning sekali seperti, seperti kuning emas. Kembali semua orang saling pandang tanpa bicara sepatah katapun, namun di hati mereka terasa kecewa bercampur iba, khususnya Im Ting Ting, dia tidak bisa menahan rasa sedihnya lagi hingga air matu jatuh berlinang membasai pipi. Sambil menghela nafas, ujar Im Gi, kelihatannya gadis ini sudah gila, mengingat budi kebaikannya di masa lalu, aaaai. Biarlah dia pergi. Walau mengajaknya bicara lebih banyak pun tidak bakal bisa diperoleh keterangan apapun, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Im Kiu Siau, serunya, tunggu sebentar kau ingin menahannya? Kenapa? Tanya Im Gi Keheranan. Orang yang ingatannya sedang terganggu, kadang perkataannya justru paling bisa dipercaya, maksudmu tanya Im Gi Keheranan. Im Kiu Siau tidak menjawab pertanyaan itu, dia berbalik sambil menegur, nona leng, apakah kau pernah pergi ke kuil kuno itu? Tentu saja, malah aku baru saja keluar dari situ, sahut lengcing peng sambil tertawa dan manggut-manggut. Mana mungkin di padang rumput yang begini luas terdapat kuil kuno sambil menghelana pasinggi menggelengkan kepala berulang kali, aku rasa dia, cepat Im Kiu Siau menggoyangkan tangan menukas perkataannya, kemudian tanyanya, apakah kau melihat dengan jelas orang yang sedang berkelahi dalam kuil kuno itu? Tentu saja aku melihatnya dengan jelas, bahkan jelas sekali bagaimana bentuk dandanan mereka. Lengcing peng memiringkan kepala sambil termenung sejenak, setelah itu sahupnya, mereka, ahaha, betul, mereka adalah seorang lelaki dan seorang wanita, yang lelaki malah masih terhitung guru ayahku. Aku tidak boleh memberitahukan kepada orang lain, padahal dia sudah memberitahukan kepada orang lain, tapi mulutnya masih mengoceh tidak boleh memberitahu orang lain, jelas kesadaran gadis ini memang sudah hilang, di samping merasa iba, mereka pun merasa terkejut, kaget karena siang toktaisu ternyata berada di situ. Tergerak perasaan inggi, cepat katanya, jangan-jangan wanita yang sedang bertarung melawannya adalah hoabu. Soak? Tidak heran mereka berdua tidak muncul, Nona, Nona Leng, berada di mana kudil kuno itu ada di sana, seru Leng Cingpeng sambil tertawa, belok kiri, belok kanan, lalu belok kiri lagi, belok kanan lagi, setelah berpikir sejenak, lanjutnya, kemudian belok lagi ke kiri, belok lagi ke kiri, dan tetap belok lagi ke kiri, jangan belok melulu, cepat ajak kami ke situ tukas inggi. Akhirnya sambil tertawa getir, mendadak Leng Cingpeng menutup wajah sendiri dengan kedua belah tangannya sambil berteriak, aku tidak mau ke situ, aku tidak mau ke situ, aku tidak mau pergi ke sana lagi, kenapa tidak mau ke situ biarpun tempat itu menyenangkan, tapi menakutkan sekali, aku merasa seakan dari empat penjuru muncul setan, setan, ya, setan, banyak sekali setannya, aku tidak mau ke situ, aku tidak mau, ini, ini, A-A-A-I dengan mendongkol Im Gi menghentakan kaki berulang kali, tiba-tiba Im Gi usia berseru sambil tertawa, A-A-A, aku tahu, kau sedang berbohong bukan? Tidak, tidak, aku tidak membohongimu, sudah jelas kau tidak pernah ke situ, malah sama sekali tidak tahu di mana letak kuil itu, karena sedang berbohong, maka kau enggan mengajak kami ke situ bukan? A-A-A-A, ternyata dia pembohong, Ayo, kita tidak usah menggubris dia lagi, aku bukan pembohong, baik, baik, aku, aku akan mengajak kalian ke situ, tapi, aku tidak mau masuk ke dalam, boleh bukan aku hanya menunggu di depan pintu asal mau mengajak kami ke situ, ikut masuk atau tidak terserah padamu, sahut Im Ki usiaw kegirangan. Baik, Ayo, kita berangkat perlahan, dia membalikan tubuh, beranjak menelusuri padang rumput. Kini secara lamat-lamat semua orang dapat menduga di balik kuil kuno misterius itu pasti tersimpan sejumlah rahasia luar biasa, melihat gadis itu beranjak pergi, tanpa terasa semua orang mengintil di belakangnya. Bagaimana dengan kedua orang ini, bisik Im Ki usiaw, Seng Toa Nio, Im Ki termenung dan berpikir sejenak, kemudian sambil menghentakan kaki dan menghela nafas, sahutnya. Sekalipun ingin mencabut nyawanya, tidak mungkin kita lakukan di hadapan anak berbaktinya, siaw te juga berpendapat begitu, sahut Im Ki usiaw. Perlahan dia memandang sekejap sekitar sana, dilihatnya Gi Beng telah membopong Sui Lengkong, Gi Teng juga sudah memayang Seng Chun Hao, dia pun melihat seorang wanita lain. San Xiao Kiao, dia sedang mengawasi Sim Sin Pek dengan terkesima. Sejenak kemudian dia pun berseru, Cingsu, kemari kau sambil membalikan badan, tanya Tia Cingsu, paman ketiga, kau ada perintah apa kau saja yang membopong Seng Toa Nio, bila terjadi perubahan di luar dugaan, bicara sampai di situ, dia pun membuat gerakan menggorok, lanjutnya, mengerti Tia Ciu mengerti, tanpa banyak bicara pemuda itu pun membopong Seng Toa Nio. Terima kasih, Heng Tai, seru Seng Chun Hao cepat, terima kasih pula para Ciam Pua, Chai He. Chai He. Setelah menghela nafas panjang, dia menundukkan kepala dan tanpa bicara lagi berjalan mengintil di belakang Giting Kini, sinar mata Im Kiu Siau beralih ke wajah San Siau Kiau, sapanya, nona ini, kau suruh aku membopongnya. Baik kata San Siau Kiau sambil tertawa. Tanpa menunggu Im Kiu Siau berbicara, dia langsung membopong tubuh Sim Sin Pek, dan berjalan di belakang dua bersaudara G. Kenapakah suruh dia, bisik Im Gi dengan kening berkerut. Toa ko tidak usah kualir, Tukas Im Kiu Siau sambil tertawa, Siau te akan mengintil ketat di belakangnya, sambil menyikirkan rumput dengan kedua belah tangannya, Leng Ching Peng berjalan paling depan, walaupun sedang berjalan di tengah padang rumput yang penuh dengan ancaman bahaya, ternyata dia menelusurinya dengan santai dan tenang, seolah-olah sedang berjalan di taman saja. Justru orang-orang yang mengikut di belakangnya yang merasa khawatir dan kebat kebit hatinya, tapi kejadian sudah makin berkembang, terpaksa mereka pun mengikut tanpa banyak bicara. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya gadis itu mulai berbelok. Berjalan di tengah padang rumput, buat apa dia mesti berbelok tanya Im Gi dengan kening berkerut. Im Kiu Siau tertawa getir. Bukankah kita yang meminta dia sebagai penunjuk jalan? Ikuti saja kemauannya, sambil menghela napasin Gi tidak bicara lagi. Tidak selang beberapa saat kemudian, suara pekihkan dan makian Hang Lo Su kembali bergema semakin mendekat, terdengar iblis itu berteriak lantang, Chow Sem Chi, aku mengaku kalah, sebenarnya apa maumu? Cepat katakan sudah cukup umpatanmu tegur Chow Sem Nyo dengan suara lembut tapi melengking. Sejak kapan Siaw Teh berani mengumpat Sian Chi? Siaw Teh, kalau bukan sedang memaki aku, siapa pula yang sedang kau maki? Tadi, tadi, aku sedang memaki diriku sendiri, aku memang bangsat, binatang, aku bukan manusia baik-baik, aku memang bajingan tengik, bajingan busuk. Selanjutnya selanjutnya apapun yang Sian Chi katakan, Siaw Teh pasti akan menurut, Bila Sian Chi menyuruh aku berjumpalitan, aku segera akan jumpalitan. Bila Sian Chi menyuruh aku makan tahi, aku akan makan tahi, kalau kau ingkar janji, tidak pegang ucapanmu, apa yang akanku perbuat terserah, terserah apapun yang hendak Sian Chi lakukan, terserah aku, aku tidak memaksamu, kau yang berjanji sendiri, betul, aku berjanji, aku sendiri yang berjanji, Sian Chi, nyonya besarku, ampunilah aku. Makhluk itu bukan manusia, sedang aku, jelek-jelek begini juga manusia, aku tidak sanggup menangkan larinya, baiklah, kalau begitu ikuti aku ujar cop Sam Nio sambil tertawa. Semua pembicaraan itu berkumandang datang mengikuti hembusan angin, terkadang terasa jauh sekali, terkadang terasa sangat dekat, tak bisa diketahui dengan jelas berasal dari mana suara itu. Ketika mendengar sampai di situ, semua orang hanya sempat menangkap bayangan punggung dewa racun yang berwarna abu-abu melesat ke depan dan tahu-tahu sudah mendahului di depan Hang Lo Su. Menanti semua orang melihat dengan lebih jelas, ternyata ketiga orang itu sudah lenyap dari pandangan. Sambil menghela nafas, ujar Im Gi, ternyata nama besar si sambaran petir Coh Sam Nio memang bukan nama kosong belaka, bicara kehebatan ilmu meringankan tubuhnya, mungkin termasuk kaisar malam pun belum tentu bisa mengunggulinya, ilmu meringankan tubuh yang dimiliki si sambaran petir Coh Sam Nio memang tiada duanya di kolong langit, Im Gi U Siao manggut-manggut, kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa mempermainkan Hang Lo Su semaunya hanya saja, benda apa yang sebenarnya dia pinjam dari Hang Lo Su. Kalau dibilang benda itu adalah manusia, manusia mana di kolong langit yang sanggup menghadapi racun si dewa racun kalau bukan manusia, lalu benda aneh apakah itu? A-a-a-a-i, hanya Tian yang tahu benda setan apakah itu, nol-o-nol.